Pilih istri atau anak di masa tuhan? Pilih istri. Anak itu titipkan Tuhan. Jadi kita itu, we don't own our children. Itu hanya di titipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti, anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Momen itu, istri kita kan ikut. Kalau kita takdirkan sampai tua, berakhir sampai kematian kita, pastilah sebagai manusia yang butuh perhatian, kita butuh istri saya sampai akhir-akhir. Jadi tidak apa hal terbaik yang pernah kita inginkan, yang mau diberikan-berikan. Maaf. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabatkan fakta viral seputar selebita setanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua tahu bahwa Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sedang mengalami musibah. kehilangan anaknya yang hilang saat berenang di Sumai Are di Swiss. Namun hal itu dihubungkan dengan podcast Denny Sumargo. Podcast Denny Sumargo pun diharapkan tutup oleh netizen. Karena itulah Denny Sumargo kemudian emosi dan memberikan jawaban telak untuk netizen yang menghubung-hubungkan podcastnya dengan Ridwan Kamil kepada musibah yang dialami oleh anak dari Ridwan Kamil. Nah bagaimanakah emosi dari Denny Sumargo dan bagaimana alasannya? Kita simak saja ke pastipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lindungan jarimu. Kita langsung dari suara.com Denny Sumargo emosi podcastnya dinilai bikin keluarga Ridwan Kamil celaka. Aktor Denny Sumargo tidak tinggal diam usai podcastnya dinilai sebagai kutukan dan bikin celaka para bintang tamunya. Hal itu terlihat dalam postingan terbaru Densu Sapaannya di Instastory pada Kamis 2 Juni 2022. Sementara memang sebelumnya banyak netizen yang mengkait-kaitkan apa yang dialami oleh Anak Ridwan Kamil dengan podcast Denny Sumargo. Dan kita tahu bahwa memang banyak yang diundang oleh Denny Sumargo kemudian mengalami musibah dan meninggal. Di antaranya adalah Mbak Yu, peramal kondang itu. Setelah diundang podcast dengan Denny, Mbak Yu pun meninggal. Setelah itu Vanessa dan Bibi Ardiansa yang juga barusan diundang di podcast Denny Sumargo tak berselang lama ada kejadian kecelakaan di jalan tol Jombang, Sulabaya yang kita semua sudah tahu itu. Kemudian Laura Ana Adelini Laura Ana paska diundang juga di podcast Denny Sumargo bahkan belum tayang Laura Ana kemudian meninggal. Karena itulah netizen kemudian menghubung-hubungkan hal itu dan meminta Denny Sumargo menutup podcast-nya. Emosi menanggapi hal itu karena netizen dimilai tidak logis menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk nalar. Denny Sumargo pun memposting komentar netizen yang mengaitkan podcast-nya bersama Ridwan Kamil atas hilangnya anak sang gubernur Jawa Barat di Swiss. Denny Sumargo mengatakan kejadian tadi pagi sore udah viral. Ada seorang netizen yang bernama May berkomentar pedas kepada Denny Sumargo. Bang! Kalau bikin podcast jangan mengajukan pertanyaan yang gak mungkin dijawab. Aneh-aneh aja di podcast sama Pak RK nanya pilih istri apa anak. Dari dulu podcast-mu selalu bikin orang celaka dan lain-lain. Pertanyaan yang realistis aja. Jangan ngejar viewer sebanyak tapi malah pertanyaanmu bikin jadi doa jelek buat yang ditanya. semoga dibaca ya Denny Sumargo yang ditak oleh May. Denny pun bersuara keras. Jangankan dibaca aku bahkan taruh di story demi kebahagiaanmu May. Kemudian Denny Sumargo pun menulis di story-nya dan mengunggah di lanjutan story-nya. Ada satu bapak dan keluarganya yang sedang sedih khawatir lelah dan mungkin mulai putus asa berjuang demi mengharapkan titik terang dari pencarian berhari-hari. Doa kata-kata yang baik itu sudah cukup. Kalau tidak punya otak paling tidak minimal punya empatilah. Demikian sindir Denny Sumargo dengan komentar-komentar yang bahkan memberikan sesuatu yang membuat pikiran Pak Ridwan Ambil menjadi lebih tidak tenang. Dan sebelumnya memang diketahui Denny Sumargo juga berkomentar dalam unggahan di akun Ridwan Kamil. Namun tak dinyana komentarnya justru diserbu oleh netizen. Seperti kita lansir dari suara.com anak Ridwan Kamil hilang Denny Sumargo diminta untuk tutup podcast-nya. komentar Denny Sumargo di Instagram Ridwan Kamil diserbu merganet. Ujung-ujungnya mantan pebasket nasional diminta untuk menutup podcast-nya. Hal itu terjadi di hari ketiga hilangnya Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Waktu itu Ridwan Kamil mengunggah sebuah tulisan di Instagram-nya. Di situ Gubernur Jawa Barat ini meminta doa dari masyarakat untuk kebaikan putranya. Unggahan Ridwan Kamil pun ramai di komentari tidak saja dari warganet tapi juga kalangan artis. Salah seorangnya adalah Denny Sumargo. Denny Sumargo mengaku akan ikut mendoakan dan berharap Eril segera ditemukan. Amin. Kita semua bantu doakan segera dapat kebaikan baik komentar Denny Sumargo dengan emotif menangis. Komentar Denny Sumargo pun kemudian mendapat banyak tanggapan dari warganet. Ada ratusan tanggapan komen menanggapi bintang film 5 cm itu. Tapi anehnya banyak komentar benar-benar negatif. Banyak warganet yang menilai kalau Podcast Denny Sumargo membawa kutukan. Seperti yang menimpa Bayu Vanessa Angel Udia Diansah dan Edelenyi Laura Anak. Sementara itu Ridwan Kamil memang sempat muncul di Podcast Denny Sumargo dalam tayangannya yang diunggah pada 9 September 2021. Disitu Denny Sumargo bertanya kepada Ridwan Kamil kalau boleh memilih yang akan memilih anak atau istri di masa tua. Tanpa pikir panjang Ridwan Kamil langsung menjawab. Kali ini dia memilih sang istri Atalia Prarathia. Sebagian warganya terukanya masih ingat dengan pertanyaan Denny Sumargo kepada Ridwan Kamil dan warganya menganggap pertanyaan itu menjadi bukti dan kemudian menyalahkan Denny Sumargo. Gue lihat Podcast Lubang sama Ridwan Kamil kok bisa pas gitu ya jawaban kalimat bapak kata pemilik akun Zidni Hu sambil ngetag akun dari Ridwan akun dari Denny Sumargo. Awalnya waktu Vanessa dan Mbak Yu aku ngerasa biasa ajar mungkin kebetulan namun sekarang kenapa aku ngerasa kalau podcast semu itu kayak semacam kutukan ya ujar akun Romeo Denny Sumargo jangan kau buat podcast lagi paham sampai sini kata akun BK namun tidak semua warganet setuju dan mengecam Denny Sumargo tidak sedikit warganet yang percaya dengan yang menimpa di luar kamil adalah takdir usia riski jodoh semuanya sudah diatur sama Allah sebelum kita dilahirkan ke bumi Allah sudah mempunyai rencananya yang terbaik untuk ciptanya komentar akun M Zainal Siddiq yang nyuruh Bang Denny Sumargo tutup podcast kebanyakan nonton teori konspirasi namanya juga takdir Tuhan kecuali Bang Denny Sumargo malaikat maut lagi pula semuanya sudah diatur sama Tuhan kenapa jadi menyalahkan manusia yang bahkan cuma sepotong kecil bagian dari semesta kemudian Zib Niko menambahkan jangan ngomong disini cukup doakan yang terbaik gak pentas Bang